Intro Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung akan menggelar operasi bayi kembar siam, dempet dada dan perut berusia 11 bulan asal Kabupaten Sukabumi. Pihak rumah sakit sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk pemisahan bayi bernama Zahira dan Zaina. Bayi kembar siam, dempet dada dan perut asal Kabupaten Sukabumi akan dioperasi di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin, Bandung pada hari ini. Bayi bernama Zahira dan Zaina ini didiagnosa mengalami terorakopagus atau sipopagus di mana dada dan perut pasien menyatu. Dari hasil observasi dan evaluasi, tim dokter menemukan ada beberapa organ tubuh yang menyatu di dalam tubuh bayi kembar siam tersebut. Ada liver yang menyatu dan pembuluh darah yang saling bersambungan di dalam tubuh sehingga harus menjalani operasi pemisahan secara hati-hati. Di samping itu, pihak rumah sakit RSHS juga akan menurunkan beberapa tim dokter bedah untuk menjalani operasi pemisahan bayi kembar siam, Zahira dan Zaina. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan, kita menemukan fusi atau dempet atau persatuan organ yang dianggap agak sulit adalah liver. Livernya menyatu di tengah-tengah dan ada pembuluh darah yang saling bersambungan. Itu yang akan kita pisahkan. Kemudian di bagian luarnya mungkin dada, tulang dada di depan, kemudian bimbing perut dan dinding badannya yang harus dipisahkan. Rencananya, operasi pemisahan bayi kembar siam asal Kebupatan Sukabumi ini akan digelar pada hari ini. Agus Kusmaya di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!